Kita ke informasi lainnya pemirsa, Gubernur Papua non-aktif Lukas NMB membanting mikrofon di tengah jalan persidangan kasus gratifikasi yang menjeratnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Aksi tak terpuji ini terjadi saat Lukas dicicar pertanyaan oleh Jaksa, penuntut umum. Lukas NMB, Gubernur Papua non-aktif terlibat insiden dengan membanting mikrofon saat menjalani sidang sebagai terdakwa dalam persidangan kasus gratifikasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lukas membanting mikrofon saat Jaksa, penuntut umum, mengkonfirmasi Lukas terkait dengan penukaran uang rupiah ke dolar Singapura. Lukas disebut pernah menukarkan uang lewat pihak swasta, Domi Yamamoto. Lukas tampak kesal sebelum akhirnya hakim menengahi dan meminta Jaksa tidak terlalu mencecar. Lukas kemudian tampak ditenangkan oleh pengacaranya. Lukas didakwa menerima suap senilai Rp45,8 miliar dan gratifikasi Rp1 miliar terkait proyek di Papua. Terima kasih telah menonton!